Hai, selamat pagi. Saya masih lagi berada di Tambunan Nature Lodge, Tambunan. Dan pagi ini sekali lagi saya mau berkesempatan untuk meninjau apakah binatang peliharaan yang terdapat di Tambunan Nature Lodge ini. Jadi, jom ikut saya dan kita akan mengetahui cara-cara pemeliharaan rabbit dengan cara yang paling ekonomi. Jadi, mari bersama dengan saya ke kandang rabbit yang terdapat di Tambunan Nature Lodge. Banyak tubuh-tubuhan yang ada di sini. Sangat-sangat mendamaikan. Nah, inilah dia rumput yang menjadi makanan rabbit. Nah, ini rumput kekacang dengan bunga berwarna kuning. Dan ini adalah salah satu rumput yang menjadi makanan rabbit. Selain daripada menjadi makanan rabbit, ini juga adalah sejenis bunga tutup bumi yang begitu cantik sekali, begitu indah sekali. Oke, jadi selain daripada ini, ada lagi rumput lain yang sesuai untuk makanan rabbit. Kalau saya tidak silap. Nah, inilah dia rumputnya. Ini. Dalam bahasa Melayu saya tidak tahu apa. Tetapi dalam bahasa dusun dipanggil rumput telinting. Nah, ini adalah menjadi makanan kerbau yang utama di tempat ini juga, di Tambunan. Oke. Inilah rumputnya. Orang bilang itu kangkung tidak baik untuk rabbit sebab dia sejuk. Kangkung adalah sejenis sayuran yang agak sejuk. Jadi, tidak sesuai untuk makanan rabbit. Jadi, saya rasa sudah cukup ada dua jenis rumput di sini, yang rumput kakacang ini dan ini telinting, yang sudah tersedia berada di halaman Tambunan Nature Lodge ini. Dan lagipun, rumput ini adalah yang sangat terbaik untuk makanan rabbit. Oke. Jom kita menuju di kandang rabbit sana. Halo, hai rabbit. Nah, kita ada dua ikut di dalam. Satu yang berwarna hitam. Dan satu lagi yang berwarna. Hello, hello rabbit. Alah, dia termu datang. Dan satu lagi berwarna. Rabbit. Rabbit. Nah, nah, nah. Ada tiba-tiba dia manja. Kanyang semua kali. Kanyang sekali. Ya, cukup tinggal tuh. Mari, mari, mari. Dia sudah odongkan yang makan banyak serumput. Banyak sudah rumput dia makan. Jadi, ada lagi satu ikut di sana. Tuna putih. Dia masih lagi makan-makan. Jadi, selain daripada rumput kan, pihak Tambunan Nature Lodge juga memberi sedikit bajak sebagai makanan tambahan untuk rabbit ini. Dan, apa ini? Yang kita lihat di sana, bulat-bulat itu adalah najis rabbit. Setelah dia makan, dia kenyang, dia buanglah. Jadi, nampak bulat-bulat biji-biji warna labu, warna hitam. Jadi, di penyatai ini, boleh kita guna pakai sebagai bajak organik untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar Tambunan Nature Lodge ini. Boleh kita letak di pasu bunga sebagai bajak organik. Oke, jadi, di samping memberi makan bajak dan juga rumput kepada rabbit ini, dia juga menghasilkan baja organik. Jadi, penjagaan untuk rabbit ini tidaklah begitu susah. Dan, saya tanya di punya owner, pernahkah ini sakit ini binatang? Tidak pernah saat mereka makan, rabbit-rabit ini makan rumput yang tadi Puan Julia terangkan. Jadi, sangat jimatlah kan dari segi kos. Sangat jimat, ya. Dan, inilah dia punya rumah lah, rumah rabbit. Dia ada teruung di sana. Tempat dia bersembunyi. Lumayan. Ketika ada musuh kah, dia takut kah, atau dia sejuk kah, dia boleh masuk dalam teruung. Atau mereka bermain-main kedua-dua ikut rabbit ini. Boleh keluar masuk melalui itu teruung. Dan, ada rumah kecil lagi dibuat daripada plywood. Dan, terdapat juga pelantar di dalam reban ini. Supaya mereka boleh memanjat. Jadi, beginilah suasana yang sepatutnya ada di dalam kandang rabbit untuk keperluan rabbit ini. Jadi, ini adalah salah satu lagi daya tarikan di tembunan Nature Lodge ini. Jadi, datanglah melawat atau menginap di tempat ini. Karena, keindahan di tempat ini, suasana di tempat ini sangat mendamaikan. Dan, saya terima kasih kepada owner Taman Nature Lodge ini. Karena, dialah yang mengambil video saya pada pagi di tempat ini. Dan, sekali lagi, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan share saya punya video di tempat ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan share saya punya video di tempat ini. Jangan lupa like dan share saya punya video di tempat ini. Jangan lupa like dan share saya punya video di tempat ini. Jangan lupa like dan share saya punya video di tempat ini.